Untuk mengetahui pantauan harga daging sapi dan ayam di Ibu Kota, sudah ada Priscilia Claudia di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Halo Priscil, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rian. Pantauan kami untuk harga daging sapi dan juga harga daging ayam potong ini kompak merangkat naik di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk harga daging sapi saat ini sudah tembus Rp135.000 per kilonya dari harga awalnya Rp120.000. Artinya ada kenaikan Rp15.000. Bahkan untuk bagian khas dalam ini ada kenaikan juga awalnya Rp130.000 per kilogram saat ini menjadi Rp145.000 per kilogramnya. Namun untuk kenaikan harga daging sapi sendiri ini tidak berdampak terhadap permintaan masyarakat karena untuk pedagang sendiri ini mengaku permintaan masyarakat sangat tinggi di awal bulan puasa dan untuk harga ini juga naik karena memang dari RPH atau rumah potong hewan ini juga harga sapi naik sehingga di pasaran juga harus dinaikkan harganya agar para pedagang memiliki balik modal. Kemudian untuk ayam potong juga ini kami memantau ada kenaikan harga saat ini Rp50.000 per ekornya dari harga awalnya Rp35.000 per kilonya dan memang para pedagang ini mengaku mengkhawatirkan bahwa kenaikan harga ayam dan juga sapi ini akan terus perangkat naik hingga hari Raya Lebaran. Sementara demikian Rian. Baik terima kasih Bersilia Claudia. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.